Sahabat mutiara keluarga yang terkasih Dalam belajar kita ada tujuh sakramen Di antaranya adalah sakramen perkawinan Dimana pasangan suami istri disatukan oleh Tuhan Menjadi kesatuan sebagaimana Allah Tritungga, Bapak, Putra, dan Roh Kudus Ketika kita para pasangan yaitu suami istri Diberkati dalam sakramen perkawinan Saat itulah kita sudah menjadi alat Atau sarana Tuhan dalam mewartakan Injil kasih alat Dalam rumah tangga kita sehari-hari Sehingga dimanapun dan dalam kondisi apapun Diharapkan kita selalu dapat menghadirkan Cinta kasih Tuhan Tuhan selalu memberkati keluarga kita semua Salam Sukacitai Kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya